Video kali ini banyak banget yang request Harga skincare di Amerika So, berdasarkan request Di video kali ini aku bakalan keliling lagi Untuk kasih tau kalian Harga-harga skincare di Amerika Mungkin sudah banyak yang tau Kalau di Amerika itu ada yang namanya Drugstore brand Khususnya untuk makeup dan skincare ya Kenapa disebut drugstore brand? Ya karena memang dijualnya itu di drugstore guys Alias di apotek Jadi kebanyakan apotek di Amerika itu Kayak convenience store gitu loh guys Jadi dia gak cuman apotek aja Dia gak cuman jual obat-obatan aja Tapi dia juga jual barang-barang lain Jadi kayak convenience store aja gitu Dia jual makeup, dia jual minuman, dia jual makanan Kayak minimarket gitu lah Nah toko pertama yang akan aku datangi ini Adalah sebuah drugstore, sebuah apotek Nanti kita lihat brand-brand skincare apa aja Yang dijual di drugstore Itu dia nama drugstorenya adalah CVS Pharmacy guys Yuk kita masuk Oke sekarang kita masuk ke bagian skincare Di drugstore nih Merek-merek yang ada di drugstore ini Pasti kalian sudah banyak yang tau Karena merek-merek ini juga dijual di Indonesia Di seluruh dunia bahkan ya Kayak merek Olay ini pasti sudah pada tau semuanya ya Olay Regeneres ini disini harganya 40 dolaran guys Terus ada Olay Serum ini juga sama Harganya 40 dolar Beda tipis, beda 1 dolar Sama gak kayak yang di Indonesia guys Terus ada L'Oreal nih Pasti sudah pada tau semua L'Oreal Revitalif harganya 23 dolar Terus ada L'Oreal Age Perfect Cell Renewal Ini harganya 28 dolar Terus disini ada merek namanya ROC Atau ROC Aku gak tau ini ada gak ya di Indonesia ya Untuk moisturizer-nya ini harganya 30 dolar Terus ini juga moisturizer juga Sama harganya Berapa nih? 27 dolar Terus ada Garnier Ini pasti sudah pada tau semua Garnier yang micellar water ya Untuk yang isi 400 ml harganya 10 dolar guys Terus ada Garnier Moisture Bomb Moisturizernya Ini harganya 19 dolar Terus disini juga jual masker Sheet mask Banyak banget Harganya dijual dari harga 3 dolar 4 dolar Ada yang 5 dolar Ya sekitaran segitulah harganya Terus ada merek Pixi guys disini Merek Pixi ini Aku juga gak tau ada gak di Indonesia Nah untuk Pixi Eye Serum Ini harganya 24 dolar Terus ada Vitamin C Lotion Ini juga harganya 24 dolar Terus Pixi Cleanser Pembersih wajah Harganya 18 dolar Terus ada Aveeno I love Aveeno Aku pake lotionnya nih guys Aveeno Untuk Moisturizernya ini harganya 25 dolar Terus ini juga Moisturizer juga Harganya 22 dolar Terus ada La Roche-Posay Ini juga terkenal bagus Merknya Cuman aku belum pernah pake sih La Roche-Posay Untuk face washnya harganya 15 dolar Terus Moisturizernya harganya 21 dolar And then ada CeraVe Nah ini aku pake facial cleansernya Untuk CeraVe Ini harganya 17 dolar Yang medium ya itu kalau gak salah Terus untuk eye creamnya Eye creamnya harganya 18 dolar Terus ada CeraVe Ini kemarin banyak banget yang nanyain harga CeraVe Di Amerika berapa Tuh harganya untuk Moisturizernya 16 dolar Terus night creamnya Harganya 23 dolar And then ada eye cream Aku baru tau kalau CeraVe Ada eye cream Harganya 19 dolar guys Terus ada Neutrogena Ini juga merk drugstore kesukaan aku Neutrogena Hydro Boost Moisturizer Itu harganya 24 dolar Terus yang pink Ini harganya 28 dolar guys Terus Neutrogena Rinkle Repair Harganya 29 dolar Terus makeup removernya Harganya 8 dolar Nah ini section obat-obatan nih Selain jual makeup dan jual obat-obatan Drugstore ini juga jual makanan Terus dia juga jual laundry Sabun laundry Terus dia juga jual majalah Terus dia juga jual minuman beralkohol Jadi gak cuman jual obat guys Oke sekarang tujuan selanjutnya kemana ya Kalau kalian suka nonton beauty vlogger Amerika Mereka biasanya suka bikin video review Membandingkan antara makeup drugstore Dengan makeup high end gitu ya Jadi maksudnya makeup drugstore itu adalah Makeup yang harganya murah gitu Kalau merek-merek yang ada di Sephora itu pada umumnya adalah merek-merek high end Jadi di Sephora gak ada jual Maybelline atau L'Oreal guys Nah sekarang aku mau ke sebuah beauty store namanya Ulta Yang tinggal di Amerika atau yang sudah pernah ke Amerika pasti sudah tahu ya Ulta Nah produk-produk beauty yang dijual di Ulta ini ada yang drugstore brand Tapi ada juga yang high end brand Oke tinggal nyebrang aja ke sana Ultanya di sebelah sana Jadi ini aku lagi ada di sebuah kompleks pertokohan gitu Ada apotek, ada restoran, ada supermarket segala macem Oke aku sudah sampai di Ulta Yuk kita masuk Oke let's go inside Di Ulta ini ada merek yang namanya number 7 guys Dia punya restore and renew serum Harganya 34 dolar Terus dia juga punya line correcting serum Harganya 42 dolar Yang lainnya juga segituan harganya rata-rata Dan disini juga ada klinik Ini pasti sudah pada tahu ya Day cream sama night creamnya klinik Harganya 53 dan 56 dolar Terus dia juga punya skin tone correcting lotion Harganya 53 dolar Clinic cleansing milk and makeup remover Ini harganya 25 dolar Terus klinik juga punya cleansing mask Ini harganya 26 dolar And then move on to Estee Lauder Estee Lauder punya day cream Ini harganya 55 dolar guys Lalu ada Estee Lauder anti-aging cream Ini yang kecil harganya 59 Yang besar harganya 88 dolar Terus ada advanced night repair Ini yang kecil 50 Yang besar 105 That's expensive Move on to Kylie Skin by Kylie Jenner Dia punya face wash harganya 24 dolar Dia punya milk toner harganya 22 dolar Dia juga punya 5 piece skincare set Harganya 38 dolar That's not bad Lalu ada merek Tula Dia punya face cleanser Ini harganya 28 dolar Dia juga punya eye balm Harganya 28 dan 30 dolar Terus dia punya moisturizer Ini harganya 24 dolar Lalu ada merek purity Facial cleanser nya harganya 48 dolar Untuk yang 22 ounces Kemudian ada purity moisturizer Ini harganya 28 dolar Kemudian ada merek philosophy Ini cukup populer juga ya Dia punya instant glow facial peeling mousse Ini harganya 35 dolar guys Dia punya serum juga Harganya 45 dolar Kemudian dia punya moisturizer Hyaluronic moisturizer 39 dolar And then there is refreshing and refining moisturizer 14 dolar Please do not touch due to covid And then there is night cream Night cream nya ini harganya 82 dolar What? That's so expensive 2 ounces? Yaudah move on ke Lancome Lancome punya eye cream dan eye serum Harganya 70 dolar Dia punya anti aging serum Harganya 80 dolar Kemudian dia punya skin solution Vitamin C 65 dolar Dia juga punya day cream Harganya 105 dolar Ya ampun Cek larang 105 dolar untuk day cream Baiklah Kemudian ada Si sedo Nah ini pasti sudah pada tau si sedo Ada day cream sama smoothing cream nya 70 dolar Eye cream nya 64 dolar Kemudian dia ada serum yang kecil 75 dolar Yang besar 140 dolar And then ada Merak Murak disini Ini cukup populer juga ya Serumnya harganya 89 dolar Kemudian ada cleansing cream Itu harganya 40 dolar Dia punya moisturizer harganya 62 dolar Oke move on to Clarins Clarins Harga day cream nya Clarins disini 129 dolar Night cream nya 137 dolar And then dia punya rebus moisturizer Ini yang kecil harganya 26 dolar guys Next Ada proactive Toner dan cleanser nya harganya 25 dolar Repairing treatment 35 dolar And then ada Mario Badescu Aku pernah nyoba beberapa produknya Ada yang suka ada yang enggak Dan harganya itu tergolong murah ya Kayak night cream nya ini harganya 22 dolar Terus dia punya mask harganya 20 dolar Dia punya eye cream harganya 18 dolar Masker vitamin C nya harganya 22 dolar Terus moisturizer nya harganya 30 dolar Good price Oke aku dapet satu item dari Ulta guys Nanti kita buka ya Sekarang ini aku lagi ada di depannya Costco Di tempat parkirnya Costco I don't know if you guys can see Tuh Costco Jadi Costco ini adalah Kayak semacam pusat grocer gitu ya Jadi dia jual barang-barang dalam jumlah besar Dan Costco ini adalah tempat favorit aku Untuk belanja apa aja sih Nggak cuma skincare aja Dia juga punya skincare disini Dan skincare yang dia jual itu adalah Rata-rata adalah drugstore skincare Cuman karena dia sistemnya membership ya Jadi kayak mungkin kayak apa ya Kayak makro gitu kali ya Kalau di Indonesia ya Jadi kadang-kadang harga yang di Costco ini Lebih miring daripada harga yang di drugstore Yuk kita bandingkan harganya ya Oke di Costco aku ketemu merek Rock ROC Dia ada Night Serum Capsules Ini harga aslinya 33 dolar Tapi hari ini lagi sale Dijual 25 dolar Terus ada serumnya Clarence Ini harganya 50 dolar guys Kemudian ada CeraVe Moisturizer Isi 2 harganya 20 dolar Terus CeraVe isi 2 juga Ini harganya 19 dolar Lalu ada Bioderma Bioderma Micellar Water Isi 8.50 ml Harganya 17 dolar Kemudian di Costco ada SK-2 juga guys Ternyata SK-2 Ini Facial Treatment Essence-nya Harganya 200 dolar Wow Terus ada Olay Collagen Peptide Ini harganya 45 dolar Isi 2 Ada Olay Regeneres Harganya 40 dolar Isi 2 juga Jadi satu paket gitu guys Oke Dapet satu item dari Costco Tadi antrenya panjang banget Tapi untungnya ada self-checkout Jadi aku check out sendiri Karena cuma beli satu item doang Biasanya aku beli banyak di Costco guys Oke So sekarang aku mau Kemal Aku barusan sampai di mall Kita lanjut berburu skin care Yuk Jadi aku sekarang lagi ada di sebuah indoor mall Dan tujuan aku datang kesini adalah Karena aku mau ke Sephora guys Kita lihat di Sephora skin care-nya berapaan ya Mallnya hari ini agak sepi Karena hari ini weekday ya Tuh Sepi Ini ada tokonya MAC disini Produk pertama yang aku temui di Sephora adalah produknya Tarte Dia punya toner harganya 39 dolar Dia punya exfoliating cleanser harganya 24 dolar Kemudian dia punya hyaluronic serum harganya 42 dolar Dia juga punya vitamin C serum Harganya juga sama 42 dolar Merek Sephora juga punya skin care product loh Day cream sama night creamnya itu harganya cuma 17 dolar guys That's a pretty good price right Dia juga punya kayak skin care set gitu Harganya cuma 20 dolar Terus disini juga ada merek Fresh Eye creamnya Fresh harganya 68 dolar Terus dia punya firming serum harganya 78 dolar Sorry 75 Terus dia punya day cream sama night cream Masing-masing harganya 48 dolar And then move on ke merek yang lagi nge-hits Yaitu Tatcha Dia punya serum ketiga serum ini Masing-masing harganya 88 dolar guys Kemudian dia punya cleansing oil harganya 48 dolar Di Sephora juga ada merek Origins Ini merek yang cukup populer ya Dia punya masker Kalau nggak salah ada 4 jenis masker ya Kayak gini ini harganya masing-masing 27 dolar guys Kemudian dia punya moisturizer Gel moisturizer Harganya 31 dolar Kemudian dia punya scrubby cleanser Itu harganya 23 dolar Kemudian dia punya tinted moisturizer Harganya 41 dolar Jadi disini pada ditulisin Nggak boleh pegang Dan ada beberapa yang Nggak ada list harganya gitu Jadi mungkin nanti aku lihat di website-nya mereka aja ya Tapi aku nggak bisa lihat kayak ingredients-nya gitu Aku harus lihat online guys Karena tidak boleh dipegang semuanya Dapat satu barang doang guys Oke Abis ini Kemana lagi ya Pulang kayaknya Hai Akhirnya aku sudah sampai rumah Sekarang aku mau haul sebentar Apa aja yang aku dapat Dari hasil berburu skincare hari ini Oke Jadi tadi aku ke drugstore Yaitu CVS Yang kedua aku ke Ulta Terus yang ketiga Aku ke Costco Terus aku ke Sephora Ya jadi ke 4 toko guys Oke hasil belanjaan yang pertama dari drugstore ya Aku beli ini guys L'Oreal Collagen Moisture Filler Ini harganya 16,49 Jadi let's say 17 dolar lah ini harganya Aku memang pakai ini setiap hari guys Biasanya aku beli ini di Amazon Dan di Amazon itu aku cuma bayar 17 dolar sekian Dapet 2 guys Ukurannya sama loh Yang isi 48 gram Same size Jadi jelas di Amazon lebih murah daripada di drugstore Kok bisa ya Jadi ini aku bakal balikin Karena mending beli di Amazon guys Oke selanjutnya aku pergi ke Ulta tadi ya Di Ulta aku cuma beli satu item juga sih Aku beli ini Merknya Mario Badescu guys Jadi ini aku beli kayak facial spray set gitu Jadi ada facial spray with cucumber and green tea Terus yang tengah itu facial spray with rose water Terus yang ketiga itu facial spray with chamomile and lavender Ini biasanya aku cuma pakai yang rose waternya doang Aku belum pernah pakai yang kanan dan kiri ini belum pernah Dan aku penasaran pengen coba Karena aku suka banget sama rose waternya dia guys Ada harganya disini guys Ini harganya 21 dolar Jadi seperti biasa Kalau di Amerika beli apa-apa harus bayar teks Jadi tadi aku bayarnya itu 22 sekian gitu Hampir 23 dolar ya Jadi 21 plus teks Oke terus aku tadi pergi ke Costco ya Di Costco aku dapet satu item Yaitu ini dia Ini apa namanya kayak eye cream gitu guys Cream untuk mata Merknya itu Strivectin Strivectin Aku gak tau ini bacanya bener apa enggak Strivectin Ini nih mana sih merknya Ini dia merknya Nah itu dia merknya guys Strivectin Terus ini dapet dua Yang kecil sama yang besar Eye creamnya Jujur aku belum pernah pakai ini Karena aku biasanya pakai Neutrogena Tapi aku pengen nyoba aja Ini harganya 27 dolar 28 dolar Ditambah teks Jadi aku bayarnya 30 dolar sekian Oke Eye cream ya Cream mata Aku gak tau ini ada gak merknya di Indonesia Aku baru Aku baru denger merk ini dari Costco guys Sebelumnya aku belum pernah denger merk Strivectin ini Let me know kalo kalian tau merknya atau enggak Yang terakhir tadi aku ke Sephora Aku cuman beli masker doang Di Sephora Maskernya Tatcha guys Ini dia Sheet mask Satu bijinya 12 dolar Mahal juga ya Ini sering banget ya di review sama beauty vlogger Dan kayaknya semua reviewnya bagus gitu Jadi aku penasaran Tapi harganya mahal juga loh Satu biji 12 dolar Biasanya kalo sheet mask Yang biasa ya Yang drugstore itu Paling berapa 3 dolar 4 dolar gitu lah Ini 3 kali lipat harganya Oke jadi itu aja guys Belanjaan aku hari ini Let me know You guys like this kind of video Jangan lupa share videonya Kalo kalian suka Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye